Terima kasih telah menonton Hangatnya sinar mentari, bunga-bunga yang bermekaran di musim semi, membuat banyak orang suka jalan-jalan ke taman, pelusiran di tepi sungai, bincang-bincang atau sekadar melamun di halaman rumputan. Namun, saat bermain, dihimbau sebaiknya waspada terhadap monster ini, kalau naas terlilit olehnya, bisa jadi mengiris tenggorokan atau bahkan nyawa Anda menjadi taruhannya. Sebuah sedan Maserati senilai miliaran rupiah di Wenzu tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan karena tergores segaris benang tipis layang-layang. Akibat insiden itu, pemilik Maserati mengalami kerugian sekitar 60 ribu yuan atau sekitar 123 juta rupiah. Siapa yang bisa menduga, benang layang-layang itu ternyata begitu alat. Bayangkan apa jadinya jika benang itu mengenai manusia. Saat dikunjungi reporter setempat, nyonya pemilik mobil masih merasa takut dengan insiden itu sampai sekarang, menurut penuturan nyonya itu. Pada pukul 10 pagi waktu setempat, dia mengemudikan sedan Maserati-nya mengantar anaknya ke sekolah saat sedang melaju di tengah jalan. Tiba-tiba dia melihat ada segaris benang yang melayang di depan mobilnya. Kemudian sekilas terdengar suara gesekan yang membuatnya keget lalu menghentikan mobilnya dan dia terkejut melihat kondisi mobilnya yang lecet. Ternyata ia melihat segaris benang melilit bodi mobilnya dari kaca spion sampai ke antena atap hingga lecet dan antena atap mobilnya juga hampir putus. Selain kaca spion dan antena, cat di sisi kanan bodi juga lecet tergores. Biaya pemeliharaan sekitar 60 ribu yuan atau sekitar 123 juta rupiah. Inilah benang layang-layang yang menggoresnya, benang yang sangat kokoh. Tidak bisa putus ditarik dengan tangan, kata Nyonya sambil menunjukkan benangnya kepada reporter. Meskipun benang tipis ini terlihat sangat halus dengan ketebalan tidak lebih dari 1 mm. Tapi sangat kokoh dan tidak bisa putus meski beberapa kali ditarik dengan kuat. Nyonya itu mengatakan laju mobilnya tidak cepat ketika itu, tidak melebihi 40 km per jam. Mobil itu masih baru. Karena baru dibeli beberapa waktu lalu, speedometer juga kurang dari 1.000 km. Biaya perbaikan diperkirakan mencapai 60 ribu yuan atau sekitar 123 juta. Sore hari itu, sinyonya membawa mobilnya ke gerai mobil 4S. Namun, karena tidak ada aksesorisnya, sehingga perlu memesan ke pabrik. Jangan anggap remeh bahaya dari benang layang-layang. Bukan hanya terjadi pada mobil. Orang-orang yang terluka akibat benang layang-layang juga banyak ditemui. Seorang bocah usia 5 tahun di Ho Chi Minh City, Vietnam. Secara tidak sengaja kakinya terlilit benang layang-layang raksasa dan menariknya hingga melayang di udara. Bocah itu terjatuh dari ketinggi 20 meter setelah terlepas dari benang itu. Namun malang. Ia tewas seketika di tempat pagi, tanggal 14 April tahun 2013 ketika seorang pria bermain layang-layang di alun-alun di Anhui. Layangannya jatuh di sisi jalan alun-alun, sementara benangnya melilit di atas pohon di sekitar. Dan benangnya menggelantung di jalan raya. Tepat pada saat itu, ketika orang tua liang-liang mengendarai motor melaju di jalan itu, wajah sebelah kanan liang-liang tergores benang layang-layang. Sore. Tanggal 21 April tahun 2014, ketika sepasang suami istri mengendarai sepeda motor melewati sahe bridge di Sandong, leher sang suami tergores benang layang-layang. Sementara tiga jari tangan sang istri yang duduk di belakangnya itu terluka saat menjulurkan tangannya memegang benang. Akibat insiden itu, leher dan tangan sang suami mengalami cedera serius. Tanggal 25 Agustus tahun 2014, seorang ayah membonceng putrinya dengan sepeda motor di Ansan, Tiongkok. Namun tiba-tiba leher pria itu terus mengucurkan darah dan tewas di pinggir jalan. Ditemukan benang layang-layang menggantung di udara. Percobaan Dengan kecepatan lambat, pisang bisa ditebas dengan mudah dengan benang layang-layang. Peringatan Harap perhatikan hal-hal berikut ini saat bertemu seseorang bermain layang-layang. Satu, jangan terlalu dekat dengan pemain layang-layang, karena perubahan angin yang tiba-tiba. Kemungkinan benangnya akan melilit tubuh Anda. Dua, jangan lewat di depan orang yang sedang bermain layang-layang, karena sangat risikan tergores benang layang-layang. Tiga, jika kebetulan membawa serta anak-anak, harap diingatkan dengan dua poin di atas bagi pemain layang-layang. Harap perhatikan beberapa poin berikut ini. Satu, saat bermain layang-layang ukuran besar. Sebaiknya pakai sarung tangan, dan segera lepaskan jika bertemu angin kencang. Dua, jika benang layang-layang putus, sebaiknya rapikan benangnya. Atau kalau tidak, mungkin akan melukai orang yang lewat. Tiga, pilihlah layang-layang ukuran kecil bagi anak-anak yang ingin main layangan. Empat, saat main layang-layang besar. Sebaiknya pilih model gulungan benang layang-layang 5. Jangan bermain layang-layang di kedua sisi jalan, area tegangan tinggi dan dekat bandara. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn